Aku di bawah terbang Kalau lu mau sejago apapun, lu main musik sesirkus apapun, lu punya karya sekeren apapun, manusianya gak ada yang itu, ya selesai. Gue berusaha di film, Mas Ali. Di situ kan ceritanya... Lupakan film itu. Lupakan film itu, oke. Ini gue juga mau tanya. Lupakan film itu. Men si kucumbu. Siapa? Joy. Guys, tadi seperti gue bilang, hari ini kita ada tamu istimewa back-to-back nih. Tadi udah Mas Ifat, sekarang ada Mas Rido. Apa kabar, Mas? Wah. Baik ya. Wah, ini iklan nih. Ada sponsor dari UMKM, kopi UMKM. Harusnya bener. Oh iya. Wah, gila loh. Abis ini nyanyi. Sedih. Abis ini ya. Abis ini loh nyanyi. Sudah lama. Sudah lama. Sudah lama. Mas, jadi kita ngobrol-ngobrol nih ya. Kalau buat gue memang, Slang tuh albumnya aja udah 24. Iya kan. Salah satu band yang tiap tahun ada aja yang dikerjain. Resolusinya selalu ada. Itu bukan sesuai mudah buat gue. Karena biasanya tuh orang udah umur tertentu, udah zona nyaman, apalagi rockstar kan. Itu ya udahlah fans juga udah banyak. Nah, kayaknya kalau kelebihan Slang kan orang udah banyak tau ya. Cuma gue pribadi yang lumayan jatuh cinta banget-banget sama album 7. Gue banyak sih. Menanya sama Mas Rido nih. Ini lagu ini kenapa bisa tercinta? Sejarahnya gimana? Tadi gue baru tau fakta dari Mas Ivan. Lagu lagi sedia mana tuh? Eh, bukan. Bukan. Lagu ini gue tauin dari. Iya, Matahati Reformasi. Lagu yang ternyata lu semua ya yang ngisi kan. Gue nonton gitu. Enggak, bukan yang Matahati Reformasi. Itu gak ada bassnya. Oh iya. Gak ada bass-bass lagi doprak. Lagu ini apa tadi katanya? Tertolong. Full Moon Blues. Bukan, bukan. Full Moon Blues. Lagunya Mas Bim-Bim yang lo suka. Oh ini. Cuma 2 menit. Aku gak percaya, gak mau percaya. Oh iya iya iya. Gak mau percaya. Iya. Gak mau percaya. Itu kan kita baru tau, oh bassnya gak ada. Karena dia ini lagi ke tinggian gitu. Iya padahal. Tapi, buat lu nih Mas. Maksudnya di era itu ya. Itu, lu sempet pesimis gak sih sama Sleng? Pesimis apa dulu nih? Untuk bisa umurnya sepanjang ini. Karena kan kita tau lu. Untuk drugs enggak. Yang lain iya tapi drugs enggak. Ya sih. Gue tuh ngejalan yang normal aja. Iya. Pertama gue gak rasa ada beban apa-apa. Gue gak merasa menggantikan siapa-siapa. Gue sebagai diri gue sendiri. Karena gue ngerasa. Ya mungkin. Bukan, gue bukan mau nyombong sih. Tapi gue tau failure gue. Jadi gue gak pantas buat gue. Disamain sama siapa-siapa. Buat gue ya. Artinya. Orang banyak bilang. Gue mau katakan ini. Oke. Emang gue gak dipersenir. Tapi gue gak menggantikan cara mereka bermain. Iya. Itu satu. Kedua. Ya. Gue ngerasa. Ada kesetaraan sih. Di Sleng itu. Oke. Jadi. Kalau lu tanya tadi. Pesimis atau apa. Gue misalkan di film Mas Ari. Disitu kan ceritanya. Lupakan film itu. Lupakan film itu. Oke. Ini gue juga menanya. Lupakan filmnya. Oke. Lu digambarkan tidak sesuai dengan apa ini. Ya gini. Gak apa. Mas Ari. Apa kayak. Kedepan tuh kayak gini. Dari awal tuh gue gak menjanjikan apa-apa di Sleng. Oke. Artinya gue cuma pingin. Pertama berkarya. Terus. Kedua. Si gue pikir. Ya apa yang terjadi besok. Gue gak tau. Tapi kalau sekarang gue jalani. Gue secara komitmen. Gue jalani semua sekarang. Karena sekarang ini. Bukannya gue sudah hampir 24 tahun. Kan sih ini. Jadi gue pikir. Kalau orang bilang gue. Kedepannya kayak gimana. Gue gak tau. Kalau sekarang gue bilang gue berkomitmen. Iya mungkin. Tahun depan gue gak tau. Kan gitu kan. Tapi. Saat gue. Mengatakan iya. Pada satu pekerjaan. Itu gue harus. Harus komit. Harus komit. Iya. Harus komit. Dari. Apapun sih sebenarnya pekerjaan. Apapun yang bisa gue kerjain. Atau gue udah bilang. Oke. Mau gimana pun pasti gue berusaha itu. Berkomit lah. Ya di Sleng kayak gitu. Jadi. Kalau. Tapi ada satu hal yang menurut gue. Yang. Bikin gue jadi. Gue suka untuk hal-hal orang yang menantang gue. Challenge. Challenge. Kayak lu bilang. Sebenernya dari awal gue di Sleng pun ada yang. Ah berapa lama sih Sleng. Berapa lama sih. Berapa lama sih. Ini. Gitu. Oke. Maksud gue lebih ke. Drugsnya Mas Mimu saat itu Mas. Bukan soal kekompakannya. Ya. Tapi itu kan mempengaruhi sih. Iya. Iya. Karena gue disitu. Di awal. Itu zaman jahil ya. Paling berat menurut gue. Betul. Dari 1997 sampai 1999 tuh. Sampai akhirnya sebenernya gue juga. Kau bilang kayak. Kayak. Tanya ini sebenernya. 99 akhir tuh gue udah mau keluar. Iya. 2000 awal malah. Jadi gue pikir kalau misalnya 2000. Padahal gak ada yang sembuh. Gue gak mau ngeliat temen gue mati depan gue. Itu. Jadi mendingan. Gue caput. Itu lu sampai itu Mas. Gue sampai ke Bunda sih. Ke Bunda. Ke Bunda. Gue sampai ke Bunda. Tapi. Ya mungkin. Gue pikir sih. Kondisi sekarang ini. Kalau memang ada Mungsiza saat ini. Saat itu lah Mungsiza. Iya. Karena. Orang pake drugs. Susah banget loh buat. Sembuh. Berhenti. Terus kedua. Di saat masih pake drugs pun. Masih. Berkarya. Iya. Masih tour. Masih dipercaya orang buat. Perform. Iya bener. Bener. Gak klepto. Gak nyuri. Gak segala macam. Itu buat gue. Akhirnya bisa. Balik di album Virus. Dan. Album Virus menurut gue. Era gue. Gue pikir. Masterpiece nya ya di album Virus itu. Walaupun penjualan mungkin album 7. Tapi album Virus buat gue. Yang terbaik. Iya. Itu menunjukkan bahwa. Ternyata. Gini loh. Gue pikir. Kita tuh. Orang kan selalu bilang kok pake drugs. Kreativitas. Kreativitas makin lambat. Iya. Kalau gue bilang. Kreativitasnya yang mendasar manusianya. Yang begitu berhenti juga. Tetep aja terjadi album. Album. Itu ya. Lu kalo emang lu gak kreatif. Lu bisa main musik sejak lu apa-apa. Lu pake drugs. Aku emang gak kreatif. Iya. Iya. Itu gue setuju. Itu gue setuju. Nah. Nih. Dua orang ini nih. Menurut gue. Lalu gila. Lalu gila. Maksud gue kayak. Lalu gila. Ngematin bahwa. Gue. Mereka ngebuktiin gue bahwa. Gak mandek. Otaknya gak mandek. Dan. Dan cara. Cara. Berskuturnya. Cara. Cara. Apa ya. Cara bikin lagunya. Sama aja. Yang bedanya cuma suasananya aja. Itu. Besoknya saat itu mereka mabuk. Sekarang gak. Kualitas gue bilang. Sama aja. Buat gue. Iya. Masalah ada yang suka. Gak suka. Itu masalah selera. Betar. Iya. Gue ngeliat lukisan. Gue gak suka lukisan ini. Atau gue gak suka musik. Misalnya salah satu jenis musik gitu. Tapi gue. Buat gue. Gue gak suka musiknya. Karena gak selera gue. Tapi gue gak pernah menghujat manusianya. Karena buat gue. Mereka pasti punya. Proses. Sampai bisa. Sampai seperti itu. Jadi. Gue tetap respect karena manusianya. Tapi kalau karya. Entah dulu. Iya. Kayak zaman dulu orang suka nyanyiin lagu-lagu yang. Ibarat kekuatan darah gitu aja kan. Eras. Dua ribu awang. Yang menye-menye gitu kan. Banyak banget. Zaman dulu yang one hit wonder. Gue bilang gue gak suka. Karena lu sampah banget. Menurut gue. Iya. Tapi kalau manusianya. Gue respect sama lu. Karena lu masih berusaha. Gitu. Jadi jangan. Jangan samain kalau gue. Gak suka karya tuh sama manusianya. Enggak. Gitu gak. Balik ke tanya lu bilang bahwa. Kondisi saat itu. Kalau buat gue. Ehm. 99 itu. Itu batas toleransi gue. Oke. Kalau tanya tadi gue. Gimana. Gue. Berkot apa. Ber. Adaptasi sampai gue bisa. Apa. Bisa. Compromi. Iya. Mungkin 99 itu. Abis album. Matahati. Enggak. 99. Oh. Yang double album. Double album. 99. Yang abu-abu. Siapa? Gue juga menikmati album itu. Dalam artinya bahwa. Gue ngimeng. Gue. Minum. Tapi gue gak nge-drager kimia gitu. Tapi lama-lama gue pikir. Wah. Gue ngejar frekuensi kayak mereka. Cape juga. Gak gila gitu. Kalau ngejar dimensi yang sama. Untuk dapet. Iya. Sekarang cara kita aja sih sebenernya. Iya. Artinya saat. Kan maksudnya kayak gue bilang. Ehm. Ngejar itu kayak. Ya supaya. Taktokannya sama. Bercandaannya dia sama. Jangan sama mereka kayak gitu. Terus gue cuman diam-diaman doang ya. Betanya juga gitu. Iya. Tapi gue juga gak. Gak. Gak akan kerasa disini. Tapi. Gue berusaha mencari itu. Nah balik lagi sebenernya kayak gini. Kenapa gue bisa tahan selama itu. Sebetulnya karena slangnya. Oke. Karena slang gini deh. Karena slang gini. Mungkin kalau saat itu gue diajak sama aku band yang gue. Ya oke lah. Tapi gue. Karyanya biasa itu. Ya mungkin gue cabut. Mungkin gue gak akan ambil. Atau kan gue cabut. Gue udah cabut. Slang itu buat gue. Gue udah termemori dari awal. Bahwa. Saat mereka masih. Waktu formasi lama ya. Gue nonton mereka tuh kayak. Wah. Keren banget. Iya. Terus lagu-lagunya. Wah cik lagunya. Lagunya bener-bener. Iya. Lirik-liriknya. Kayak. Jadi lifestyle. Ngerak. Saat itu kan. Betul. Betul. Dan gue. Begitu ditawarin. Masuk slang. Ya buat gue. Ini. Ini kesempatan gue sih sebenarnya. Karena secara musikal juga gue suka dengan musiknya mereka. Iya. Gitu. Saat itu lu gak punya band tuh mas? Hah? Saat itu? Gue punya band. Gue punya band sama LFM. Udah satu album keluar. Oke. Oh. Gitar-gitarisnya gue sama Adam Coil. Oke. Ada band Coil kan? Band Coil. Iya. Dramanya Iyun. Yang main sama siapa? Potret. Bukan Potret. Si Nelly. Oh iya. Udah. Udah rilis atau album malah katanya? Udah. Udah. Udah tahun. Udah. 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 94. 94. Abang kedua. Sebelum keluar gue udah. Udah. Udah cabut kan. Oh. Cabut kan mas. Sekolah gitar ya? Oh sekolah. Berarti pada saat ditawarin lu disana? Udah. Udah pulang. Udah balik. Oke. Udah balik ditawarin slang gitu. Terus siapa itu mas yang telpon. Mas Bimim langsung. Luluh. 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 Luluh Ratna tuh adiknya. Guhunduan doang. Oh iya iya. Dia dulu manajernya slang. Sempat jadi manajer. Iya iya iya. Jadi gue temen lama-lama sama dia. Terus. Biasanya gue kalo ngajar tuh gue matiin HP. Kali ini gue gak matiin HP. Lupa matiin HP. Tumbeh tuh ya udah jalan ya kali itu. Jalan ya. Gak ada kebetulan. Ya itu gitu aja. Ya akhirnya. Pas ketemu udah ada Mas Abdi. Dan masih fun. Jalan. Iya. Mudah-mudah. Mudah-mudahan. pengen traveling kan. Yang hampir di level. Gue gak nyakuin. Si Slankers nyambu segininya nih sama kita nih. Terutama di awal-awal ya. Terutama di awal-awal. Gue. Gue tuh gak pernah ngerasa. Apa ya. Maksudnya gue. 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 Gue pada satu. Satu peristiwa yang baru gue. Baru gue. Respon. Tapi kalau dari. Dari Slankers sendiri. Gue tau makanya. Gokil. Tapi gue gak pernah ngerasa bahwa. Saya buat apa. Gue gak cocok buat gue bilang. Gue sebisal apa. Orang lain bilang oke. Iya. Kalau gue. Kalau lu bilang gue Rockstar ya. Tapi kalau gue bilang gue Rockstar. Bentar dulu. Iya. Lu boleh bilang gue Rockstar. Kalau gue, gue gak. Karena gue cekat sebagai orang. Anak-anak bokap apa. Suami istri gue. Bokap anak. Anaknya bokap gue. Ya buat gue itu aja. Karena buat gue kayak. Ya ini. Ini. Fasa dimana kayak. Buat gue. Ya ini. Ini perjalanan yang buat. Yang buat gue emang. Harus kita lewatin. Dan kita gak perlu terheran-heran. Dengan jalan ini. Ternyata. Wah. Disini ada. Tanaman keren. Atau disini ada bangunan keren. Berarti kita. Mau dong. Dia harus liat itu. Berarti. Berarti tau gak loh. Dari pertanyaan gue nih tadi. Dia udah tau mau ngapain. Begitu dia masuk. Dia udah set. Dengan family lu. Ya ini perjalanan gue. Ya gue gak kaget. Disana ada bang. Iya. Jadi dia udah ke planning banget ya. Ini diri gue lah ya. Iya. Dan lu menikmati perjalanan itu. Gue menikmati perjalanan itu. Iya. Gue menikmati perjalanan itu. Maksudnya gue bilang kali gue respon. Gue ketemu kayak slikers yang. Tiba-tiba. Bener-bener. Apa ya kayak. Bad fans. Hard fans banget. Kayak kato-kato. Biasanya kalau misalkan kato lu. Iya. Karena jaman dulu juga cuman gak tekan mas. Ya buat gue kayak. Buka. Ngobrol bentar. Oke udah ya. Oke udah. Itu gue kayak. Mungkin kalau gue ketemu sama. John Lennon mungkin gue kan seperti itu juga. Oke. Jadi gue kayak berusaha. Tidak. Mengecewakan mereka. Oke. Iya. Kalau ada yang merasa seperti itu. Mungkin karena gue sebagai manusia. Jogupnya. Rasa capek dan segala macam. Kadang-kadang. Mood gue gak bagus. Iya. Kalian juga gak bisa ngeset gue. Bahwa gue harus selalu senyum terus. Iya. Kalau gue lagi murung. Gue semurung-murung ya. Iya. Gitu. Tapi kalau gue lagi. Tapi gue berusaha. Gue berusaha untuk. Jadi kalau misalnya gue. Itu gue kan suka gini dulu nih. Terus gue mikirin. Kalau gue nih apa ya. Oh kalau gue ketemu orang-orang yang gue. Fans banget. John Lennon atau. Paul McCartney atau. Nick Jagger misalnya. Oke. Ya mau nyawa sekarang. Kalau enggak. Gue gue bayangin dulu sih. Iya. Karena gue tau pasti mereka juga akan kuning. Tapi selama gini. Kadang-kadang suka enggak. Fans itu kadang-kadang suka juga. Butuh di. Ajarin. E-T-T-Tour. Iya. Bagaimana. Kenapa kita kalau di luar negeri tuh. Ngertinya kayak. Kok mereka bisa dekat banget sama. Fans ya. Iya kalau disuruh. Satu-satu. Satu-satu. Iya. Enggak. Enggak ada di belakang sini. Apa segala matanya. Kan capek ya. Iya. Kalau kita udah main-main bola terus apa. Tanga-tangan ya. Yang lain nunggu aja. Dan sampai. Kadang-kadang bisa ngobrol. Sekarang kalau lu ngerubliin gue. Gue mau. Jadi kayak begitu doang. Iya. Makanya gue kalau dipotlock dulu. Terus suka kayak gini. Lu ngantri. Kalau belum ngeri. Gue gak mau. Oke. jadi gue suruh-suruh gue, lu suruh jalan-jalan saat-saatnya kan enak, lu dari mana? lu ngapain aja jadi ada waktu kualitas, walaupun cuma 5-10 detik, 20 detik, yaudah bagaimana mungkin kalau ada orang di sini, ada orang di sebelah sini, ada di belakang gue ya akhirnya cuma kayak gini-gini dong yang gue mau tuh gue pengen mengontak, ngomong tuh juga ini, itu yang gue mau jadi kalau kalian merasa bahwa gue sombong dalam pengiripan pendapat kalian sebenernya kalau gue sih lebih pikir bahwa gue pengen ada eye contact, ngobrol lu dari mana? ngobrol ngapain? itu ada kesempatan buat ngomong kan? kalau itu salah satunya lu sabar ikutin lainnya aja walaupun agak susah di Indonesia ya, tapi susah iya makanya butuh diajari kalau ini habis manggung capek ya sebut-butuh dari belakang, ada di mana kalau habis manggung udah pasti gue gak akan ngelayani gak akan ngelayani daripada nanti fansnya sakit hati jadi ini udah baik gue udah nah dari lu man, ada kesan gak lu? lu kan juga gue die hard man nah, coba dong apalagi lu? gue SMP, kelas 3 gue ikut jambores lain di CWD 2 hari tahun berapa? 2000 itu tahun 2000 itu tengah malam bakar api umum gitu terus lainnya main akustikan gitu segitu deketnya selain sama fansnya itu main bola tuh? itu main bola gue itu main bola gue slankersprift juara satu ya main sama kita juga kan main final tuh itu ada ceritanya sampai sekarang sebenernya nah gimana tuh? gue waktu pas main final tuh ya iya final gue jatuh kayak kepala tuh iya karena mainnya gak rata kan lapangannya gak rata lapangannya gak rata gitu gitu karena waktu itu masih 2000an berarti gue ya masih 20an kali ya jadi kayak biasa aja tapi sampai sekarang gue tuh ngerasa kayak disini sakit banget jadi gue kemarin psikopraktik dan segala macam jadi emang lama itu baru terasa? terasa? ini ya ke leher tuh udah gak ada yang lain gue yang cedera selain gagal main bola oke lu merasanya bertahun-tahun kemudian nih? baru 4 tahun terakhir oh gitu? pohon pagi gak biar tapi sekarang tuh udah kalau sekarang udah oke? ya harus stretching terus sih karena waktu masih muda mungkin gak ngerasa kan? ya biasa aja kan pikir nah yang kataunya emang menumpuk tuh oh itu sih gua mau gua mau gua mau gua mau gua mau gua mau foto nih majalah hai majalah hai iya lu udah hai hai clip bajunya biru karena gue juara satu gitu jadi tangan-tangan semua slang gue semua tangan-tangan gua taruh di rumah kan? cuma gua dibangun bapak gua dibuang taruh kan? gua pajang tuh di kamar gua tuh kalo musik jaman sekarang Mas Yudok lu sukanya siapa nih? selera lu ke yang mana nih? tadi gua juga ngobrol sama Mas Ivan Mas Ivan India suka nih dan Nila suka nih Indonesia Indonesia nih iya gua suka kayak fish terus fisik iya fisik sama-sama iya lah 420 gua temen juga hari-hari hari terus wuhuhuhu banyak sih sebenernya Indonesia yang keren-keren dan juga yang keren terus banyak sih sebenernya secara attitude atau secara culture atau apapun ada bedanya gak sih? kalo di dunia rap itu ada bedanya soalnya gua tanya sama temen-temen Neo ada bedanya kok jadi di era social media menurut anak-anak hiphop Indonesia ya itu hampir bisa dipastikan bisa dihitung dengan jadi grup rap yang lahir karena era social media ini individu hmm jatohnya ya grup rap tuh gak ada lagi kok sekarang bahkan di luar negeri betul juga itu di rap iya nah kalo di band ada gak fenomena-veno apa fenomena yang ini jaman dulu gak gini nih kok ada gak? yang signifikan gua juga baru gak sih kalau rap gitu loh tapi benar juga sih sekarang sekarang jatuh gak ada grup band grup band grup band iya mungkin era 2000 tapi Fizz ya tapi pekalisah asik gua tuh sih banyak band sebenernya hanya bedanya kalo jaman era gua 90-2000 awal tuh kita cuma punya satu media yang bisa kita lihat TV TV iya tonton ya yang kita tonton tuh cuma TV sekarang gua banyak banget buatnya kerajaan itu udah gak ada lagi artinya semua kita udah bisa punya TV sendiri kita udah punya media sendiri kalo dulu kan emang jadi kalo gua suka bilang gini yang bedain kita di selama dulu kalo dulu itu kita yang namanya promo kayaknya tuh ketaker ketaker berapa biaya yang kita keluarin iya bisa kita punya uang let's say 100 juta oke kita masukin ke sini sini kalo saat ini buat gua buat gua ya 1M aja tuh gak ada artinya gitu loh karena belum tentu kena sasaran juga betul betul setuju karena terlalu banyak terlalu banyak platformnya lu mungk sini 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 masukin 5 miliar juga bisa aja abis iya iya impact nya gimana tentu impact nya abis nah makanya kebanyakan menurut gua kan banyak banget band-band yang juga lahir sebenernya dari sosial media baru ketahuan iya kalo gak salah Justin Bieber gimana misalnya betul dari situ misalnya maksudnya itu sah-sah aja gua sih gak menghilangkan itu hanya maksud gua gini loh jangan cari sensasi dengan jangan tau kena sensasi gitu kalo buat gua lebih suka kalo lu memang pingin dikenal dikenal karena buat karya ya betul karena buat gua keberhasilan tuh karya tuh gak gak mengkhianati keberhasilan atau apa ya ya itulah jadi menurut lu keren tuh karya ya menurut lu dari nama-nama tadi yang gua suka keren tuh gini kalo gua ya maksudnya definisi keren buat lu Mas Rido definisi keren kalo lu punya punya skill bagus keren kalo lu bisa berkarya sekeren-keren sebagus-bagusnya itu keren tapi ada yang lebih keren lagi lu harus punya attitude wah ini betul kalo lu mau sejago apapun lu main main musik sesirkus apapun lu punya karya sekeren apapun manusianya gak ada attitude ya selesai attitude maksudnya gini loh lu butuh komitmen lu butuh butuh keyakinan itu itu yang yang bikin kita jadi jadi tau attitude-nya attitude-nya artinya ee komitmen kita seperti apa gitu contohnya kayak gini misalnya gua gua suka gua pernah ketemu lah emang orang yang misalnya lu kan juga suka bikin event iya saya record eh belum buat record boleh terus ee lu apa ee tapi gua cuma punya budget misalnya lu bisa 5 juta tapi kok gua cuma punya 2 juta terus lu oke dong oke oke deh yaudah oke besok datang jam sini-sini ya dia datang telat udah gitu sound checknya emang 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 terus kalo ditanya sama orang ya eh gua dipilih segitu oh iya kagak boleh kalo buat gua sih saat gua mau deal oke komitmen dengan itu iya betul 100% itu attitude-nya gitu loh jadi ini tentang money tapi saat lu itu makanya gua bilang kalo gua kalo failin gua itu karena gua menghargai diri gua sendiri iya iya bagaimana orang lain menghargai gua kalo gua gak menghargai diri gua sendiri kan iya iya jadi iya maksud gua gini loh apa ee baik lagi kayak divisi keren tuh buat gua adalah apa yang lu punya tuh udah keren akan jauh lebih keren lagi saat lu punya attitude yang baik setuju gitu sih tadi yang gua petik sama Beno mas itu tuh kalian berlima itu menurut gua keterlaluan humble ya sih kenapa? iya jadi iya iya tadi kita bahas sama siwan maksud gua apa selain segini itu ya iya sesimpel iya mas bimbing mas kakak doain pake sendar jepit mas rida dengan sekesual ini itu gua aja suka gua kalo jadi mereka kayaknya udah sombong kali ya itu menurut gua mahal iya ditambah karya kalian yang udah di level udah di level itu itu jadi satu paket ya iya maksud gua sehingga selain bisa berumur banyak ini dari kata mata gue nih karena gua kan juga di era kita kita punya banyak idola bent-bent lain di kacamata kita yang ngefans ya kita kan ngeliat kan pasti kayak wah gila nih mungkin mereka nya sebagai orangnya mungkin kayak yaudah gua gini dengan cara gua kan gua cuman kan kita menganggapnya itu jadi hal yang luar biasa ketika idola tiba-tiba tiba-tiba cuma jalan terus kayak mas luar balik kayak gitu itu kayak sepenting sekecil itu aja namanya lu fans lu udah pasti gimana ya merasa merasa di harga ya mungkin kenapa yang gua bilang tadi sama mahasiswa lu kenapa slang bisa segede itu yang gua cerita tadi gua di toilet sensi gua lagi cuci tangan mas bimbi masuk sama mas abdi masuk terus gua karena gua ngefans ya gua ngeliatin gitu lama di kaca terus dia nanya eh karena gua bawa gitar waktu itu wah mau kemana oh mas mau main mas ah sukses ya sukses udah setengah jam berlalu gua lagi ngerokok di depan lobby sensi tiba-tiba mobilnya serena silver buka kaca ya bunda masuk buka kaca eh tapi gua ngeliatin kan dia ngeliatin gua siapin dia ngeliatin gua gitu terus gua bilang sama temen gua gimana mereka gak gede segini lu bayangin lu bayangin pasti cape dong namanya lu manusia slanker tadi sih yang terdaftar berapa? 8 juta 8 juta di facebook walaupun itu lebih dari itu orang kita di blog iya 8 juta lu bayangin lu harus ketemu orang yang yang tau lu slang gitu tiba-tiba kalo di Jakarta ya liatnya di Jakarta orang udah lebih biasa lah gitu kalo ketemu daerah kan misalnya kayak misalnya lu liburan ke Jogja pasti kan lu juga merasa ada pasti ada lah yang mas foto mas gitu pasti kan segedi itu makanya tadi yang menarik sih balik ke attitude sebenernya yang dimahas gue itu temen gua jaman SMA walaupun gua larinya ke basket ya itu banyak temen gua ngefans sama sering cuma dari last time ini doang mas wah nge-ban aja yang penting tapi ya terbukti mereka gak jadi apa-apa jadi pada saat gue reuni jadi disaat gue lumayan sering beberapa kali ketemu kalian kan gue posting itu di instagram anjir kok ini kita jadi mas lu tau gak Lucky nya Mbak Memi itu sepupu gua sepupu gua dari percik gua dulu jadi gua prognat itu bawa lagu slang lucu-lucuan terus si Lucky itu salah satu gila kok kita dulu bawa lagu slang tuh ya tapi gua bilang gini setelah selalu berpikir itu mereka kan drugs dulu ya tapi mereka punya tingkat konsentrasi yang tinggi sehingga menurutkan karya kayak gini itu lu nyampe gak jangan mengikuti drugnya doang iya juga sih itu karena kan gak banyak band yang punya history blank sedalam slang maksud gua dan Mas Rido disitu menjahitnya juga dengan manis karena nge-support lah ya udah segala macem di era itu jadi attitude itu udah buset udah secara musikalitas sombongnya juga enggak dan komen terhadap karya yang dikerjain nah itu hampir setiap tahun selain keluaran album pasti hampir setiap tahun hampir setiap tahun ya hampir setiap tahun dokumen album gua udah bikin berarti 18 18 album gua bikin album studio belum lagi album live atau kamu yang lain ya bayangin dedikasi yang dilakukan lu harus ngulik sound gitar dengan ketenaran yang lu punya uang yang lu punya lu masih harus balik ke studio gitu mulik tapi itu kan komit ya namanya passion-passion kalimatnya karena passionnya udah disitu tapi gua sempet nonton konser yang mungkin tetep bahkan gua ciptakan kanak cucu namanya orkestra gitu selain gigi dewa DJCC itu sih karena tuh lagi prime tuh itu lagi prime tuh orkestra wah itu sih tahun 2000 tuh lu udah nonton selain di GBK? belum udah gua yang ulang tahun ke 35 35 ya 35 35 yang ada kebang api tuh iya 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 wah itu pecah sih di GBK udah justru gua ngikutin selain eranya ini mah era formasinya Bumrindo sama masak di masa itu era 7 ke atas 7 ke atas gua ngikutin selain itu era 7 ke atas itu karena pas momen dimana gua SMP gua baru demen-demen yang main gitar tapi kalo dalam pertanyaan gua sih waktu masak di jarang manggung sakit ya sakit kan ya merasa kehilangan ada sedikit frekuensi kah komposisi kah yang kehilangan gitu atau waktu itu sih iya pasti kalo kalo masa kehilangan sih iya biasanya berlima jadi berempat hanya mungkin gua diuntungkan dengan gua sekolah itu emang gua itu resep untuk bisa bermain sendirian jadi harus nge-switch nge-switch secara bermain dan lain-lain artinya gua jadi belajar lagi sih sebenarnya dengan gua sendiri dan ikut tapi ada hal yang gua pikir emang ee saat gua main sendiri tuh gua ngerasa ada challenge buat gua 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 harus bikin semaksimal mungkin ini gua memang bukan masalah tapi gua kan dibank gue jadi gua harus bikin sesuatu yang benar-benar orang tuh gak ngerasa gua udah ngerasa sendiri bahwa kalo ada yang merasa kurang udah pasti orang biasa berlima sekarang berlima sekarang berlima makanya orang suka ngomong ah berempat gak gak se ini selain apa gak seperti ini kan jaman berlima ya iya lah lu bilang jaman berlima sekarang berlima kurang gak kurang ya udah pasti kurang tapi gua pimpin warnanya yang beda makanya banyak part-partnya abis itu gua mainin semua atau partnya pie gua mainin semua indah juga gua coba mainin tapi gua coba membalas semua gua gua suka belajar hal-hal seperti itu bagaimana gua main sendiri tapi gua bisa meng-cover apa yang lagunya sendiri gitu oke jadi gua ke alcovirus misalnya alcovirus tapi pakai slide oke gua gak mau ngilangin notasinya dia tapi gua pingin main caranya gua supaya lebih rame aja gimana caranya itu gua caranya main gua sendiri gitu suka gak suka banyak lagi kayak gua tadi gua gak suka gak apa-apa selera lu iya 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 gua suka versi hari oke gak apa-apa itu selera lu gua suka versi hari itu oke gak apa-apa ya buat gua sih gua main aja gua gak peduliin orang ngomong apa gua suka peduliin orang ngomong gua apa-apa segala macam ga pokoknya gua pingin main sebaiknya gitu tapi di sinkronasi itu gua ngeliat sih emang kayak gila nih orang tetep notasinya sama tapi tetep jadi diri sendiri gitu style mainnya cara mainnya gitu waktu itu temanya gak ilang gitu temanya-temanya gak ilang gitu tapi cara yang mainnya jadi jadi kayak udah deh 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 tuh disitu lu udah mulai main ini belum masih yang sama kayak Indonesia nah gitu deh udah tuh kayak gitu udah belum disitu ada gua itu pecah banget sih ya kalo gua sih sebenernya kayak makanya tadi gua bilang dari awal gua main tuh di slain 97 tuh gua berusaha menghargai diri gua sendiri artinya gua gak pingin sebagai tempelan gua gak pingin gua gak pingin mencuri spot terus gua juga berusaha menilai apa ya gua punya value sendiri gitu iya jadi saat gua mainin satu karya itu karya gua maksudnya itu gua sendiri yang main iya karena gua bukan bento forti yang pingin orang main sama kalaupun lah gua bilang kamu main bento forti main cara lu sendiri aja iya iya lu gak perlu bilang orang bilang emang gamir bukan gua bukan gua jadi yaudah gua main makanya gua gua gak ada rasa terbebani sama sekali tapi ini gua ngomong secara wise bahwa karena dari dulu gua kayak gitu oke kalau gue ngerasa gue terbebani mungkin ya gue gak akan lama di silang juga jadi gue pikir, ya alhamdulillah sih maksudnya kayak ini, hal-hal yang gue ingat dari pertama kayak gue sesuai itu gue, gue ngomong ke temen-temen gue eh gue diajakin bimbing jam, belum gabung, main pun belum jangan bimbing jam nih, waktu itu gue nyataya rambut eh terus ada yang bilang, sikat aja dong, keren tuh ini segala macam ada yang bilang, jangan dong mereka ketegang segala macam ini segala macam pokoknya kontradisi itu ada-ada aja gitu tapi tetap terakhir gue tetap hanya ke bokap gue aku tuh diajakin, gak perlu di-slag setelah itu apa? oh yaudah tapi, kontrad belakangnya mereka tuh, gue bilang terakhir segala macam ini bahwa gue cuma diam terus bahwa gue bilang kalau, lu seorang sih mau ngapain? ya gue sih pilih ngajar, setelah itu apa? ya gue pilih-pilih band, ya emang pilih band ini bahwa gue bilang gitu terus bahwa gue cuma bilang, gue percaya sama lu deh lu pasti gak, gak, gak macem-macem walaupun gue punya macem-macem yang lain iya, iya bener-bener jadi dapet blessing dari buang HP ya? gue gak kata lidah, gue nakal yang lain iya bener baru-baru gue pengen nanya tuh, orang terdekat gimana waktu pas lu ke, apa, pas mau masuk selenggara lu udah jauh bukan gue bilang gitu jadi, akhirnya gue mikir bahwa oh, dia aja support ya? kalau udah buang HP yang support sama yang lain baru apa akhirnya ini memang jangan gue tapi ya maksudnya mungkin gue gak tau itu basicnya gue atau apa tapi gue ngerasa kayak gue ngelakukan sesuatu tuh emang gue into disitu gitu sepenuhnya gak sih? sepenuhnya? sepenuhnya? apapun itu ya, berguna total sih ya akhirnya gue cuma bilang gini kalau ada, ada, gue suka memberikan kutipan bahwa kalau misalnya kita latihan musik gitu ya, latihan gitar atau segala macem lu latihan semaksimal mungkin kalau ada salah tuh gak apa-apa karena salah tuh manusiawi banget tapi jangan salah maktanya dulu lu latihan yang bener kalau udah maksimal banget lu latihan kata lu performa yang salah ya udah manusiawi banget gak usah dipikir, wah lu udah latihan tapi kata lu lupa aja ya udah saat itu lu lupain aja yang bener lu udah latihan lain halnya kalau lu gak latihan terus hal yang gila aja lu gak latihan terus lu main performnya gila kalau gue tuh gak gue sesimple agak apapun selain malem pasti gue coba inget-inget lagi nah pokok gue tuh sampai bilang gitu akhirnya gue pikir saat pokok gue bilang gitu yaudah bismillah udah jangan aja sampai sekarang ya pokok gue terus tau gitu yaudah first impression saat lu seharian bersama mas bimbing first impression kan lu belum pernah ketu mau pernah sama ini maksudnya kayak oh ini dia nih apa yang ada di benak lu tuh mas kata mas Ivan ya dia sejenis itu sih di saat berada dalam satu studio oh itu kalau gue gue ngeliat dia leaders yang keren kalau gue dalam artian as a band ya as a band tuh kayak dia bisa dia bisa leader tuh bukan berarti dia harus lebih lebih dominan tapi bagaimana akumodir orang empat kepala yang lain begitu karena gak semua orang bagi musisi tuh basically semua musisi tuh punya egoism egoism itu band ya pasti lagi nah gue kalau lu tanya gue punya band dulu gue leadersnya di band oke tapi saat gue di di ya ibaratnya kalau gue bertamu satu otro ya gue menempatkan wu gue as a tamu ya juga di slash gue di band yang udah udah ada presidennya ibarat itu udah udah tinggal pilihan kan lu mau dipresiden nama dia atau engga ngga kalo ngga ya negerima tapi saat lu udah bilang okey gue mengaminin lu sebagai, tapi maksud gue gini, perbedaannya begini, bukan hal yang negatif, bahwa mas Bimu itu ngedengerin orang, ngedengerin itu bukan berarti mengikutin ya, dia ngedengerin kalau saat itu mungkin ide gue nggak diterima, ya nggak apa-apa, tapi dia ngedengerin. dan gue pun nge-set gitu bahwa gak semua yang gue mau harus dituruti makanya gue bilang gue berusaha proporsional di slang gue berusaha menurunkan ego gue di slang kalau ada hal-hal yang menurut gue gak bisa gue tumpai di slang ya gue punya sholat albu udah simple itu aja tapi gue tetap merangap rumah gue di slang gue punya shol album itu saat gue 20 21 tahun berarti gue di slang malah gue 23 tahun gue baru rilis Desember tahun lalu baru kemarin gue punya satu album gue yang terlambat gak terlambat tapi gak ada hal terlambat gak ada hal terlambat dong ya at least selama perjalanan gue gue gak mandek gue tetap ada pelabiasan kayak gue di slang kalau sholat albun ya emang akhirnya gue pikirkan gue perlu sih buat melabiaskan semua anak-anak gue yang gue gak bisa melabiaskan ke slang itu tempat lain akhirnya ke sholat albun gue gitu lagu pertama waktu ngejam mas lagu slang ada kosong aja kita jamming biasa aja oh pas waktu di 4 lot yang pertama kali lu dateng oh jamming-jamming aja jamming-jamming blues gitu aja kayaknya gue gak inget gak ada bawain lagu apa tapi gue malah ngebayangin nih ya maksudnya gue kayak gue kalau dari luar ini kayak mas Ridho kerenin sendiri karena kan dateng beda circle nya sama sabi sama Ivan kalau ini dateng sih ini anak baru terus kira wih itu sih gue bisa bayang gue gak bisa bayang langsung nyetel itu proses album 7 berapa lama tuh mas? album 7 tuh cepat kok kalau gue dari workshop kayaknya gak nyampekan bulat gue promnat bawa lagu balikin gue lu lama balikin apa? balikin bawa lagu pro itu gue SMP Krusty gitu modelnya Kak Wan Hamidah shootingnya di Jalan Sabah itu Mas Ridho masih pakai slide-gitar Abdi ohIya bener malah gue kaget nonton monsters aber release Opis line number itu gue semua yang ngisi. Karena menurut gue kan yang identik sama style gitar, main style gitar itu Mas Abdi kan. Tapi ternyata di lagu itu, lu semua yang ngisi gitar itu ya? Iya, soalnya lagu itu tuh gue inget. Kita abis gue dari Lakota. Terus tiba-tiba gue mau balik. Ini naik-maik lagi gue. Dia kasih gue kaset. Ini lagu popis line, gue dengerin deh. Gue isi aja gitu. Gue denger. Terus gue bayangin pertama kali. Wah ini lagu ini mesti gue bikin ngawang-ngawang nih. Ada alat apa gue ya gitu. Oke, ini pasti gue pake. Tidak cari nada. Gue nyanyi terus jadi gue dengerin. Di kaset tuh gue dengerin di mobil. Gue gak ngasih ngisi sih. Ada sekitar seminggu kemudian baru gue ngisi. Jadi gue dengerin di mobil. Gue humming sendiri. Tidak cari nada. Cender nyanyi segala macam gitu. Oke. Ini gue isi itu deh. Nah kenapa gue isi sendiri? Sebetulnya tuh karena emang Adi gak ada. Tahun baru gue inget tahun baru. Dia ke Bali. Terus gue masih rekaman. Itu masih puasa tuh ya. Ke barang apa? Lombornya ada puasa. Bener 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 bener. Tahun 9. 9. 9. 7. Udah akhirnya gue isi lah semua. Jadi ada suara string itu gue pake gitar. Itu semua gitar gak ada. Pake ini berarti apa? Pake synthesizer. Itu. Ngisi stringnya. Ngisi flute terakhirnya. Ngisi gitarnya. Itu gitu lah. Aku sticknya. Kayak itu. Gila sih. Gila sih. Sobhi. Gue boleh sih peta anak basket deh. Gila. Tapi era slang. Dulu tuh jaman. Gue jadi bunyi jangkis juga segini. Gila sih. Gila sih. Gila sih. Gila sih. Selana kulit. Iya. Selana kulit. Tapi slang tuh kultur sih menurut gue. Slang tuh udah bukan lagi band. Menurut gue. Slang tuh udah jadi kultur. Orang. Orang banyak gaya kayak slang gitu. Terus tanya lagu slang. Tanya yang kit set aja. Paling Putabira. Cuma daripada tidak sama sekali. Iya daripada. Pulsor gak apa-apa. Ya tapi kultur. Se-good start. Iya betul. Berarti slang tuh udah jadi kultur. Jadi way of life lah. Udah ada Mas Rido ya kayaknya. Gue di I Like Monday Hard Rock. Sarina. Tuh gue nonton. Gila ya. Udah ada. Udah ada. 99 soalnya. Udah ada. Aku buka baju tuh. Gimbal tuh. Ini buka baju buru sih. Dari lagu kedua apa tuh. Iya. Buka tuh udah. Aku kayaknya belum pengertian nih. Ini Hard Rock dulu. Arik Mande ya Mas ya. Mas ya. Mas ya. Mas ya. Sekarang udah gak ada kayaknya. Gak ada. Arik Mande yang di BP. Udah di BP sekarang. Cuma gak ada Arik Mande lagi kayaknya. Udah gak ada. Udah kayaknya. Udah itu sayang banget. Iya di Hard Rock sih gue main. Pertama kali tuh pas launching album 7 malah. Disana. Itu pas puasa juga tuh gue inget. Pas puasa. Enggak. Gak. Jadi abis shooting videoclip. Balikin. Pulang. Pagi. Itu langsung ke. Langsung ke. Hard Rock. Sound check kan. Terus gila jam 7.40. Masih yang over dong. Iya. Gua puasa. Gua puasa. Gua puasa. Jadi. Nyampe di Hard Rock. Udah bilang. Ini niat jahat banget sih. Kalau misalnya ada Coca-Cola. Gua sikat deh. Gila-gila aja. Minum nih. Sampai aku tanya. Ada Coca-Cola gak? Ya ada mas. Oke. Lanjut. Nanti gua puasa. Semangatnya manggung. Tapi lu kan. Semangatnya minum gak? Hmm? Semangatnya minum. Masih wajib dulu. Kalau gak minum. Masih wajib dulu. Masih wajib. Kan udah temen traveling nih mas. Terus lu. Slang lu. Udah pasti udah sering banget. Keluar kota. Indonesia nih semua. Menurut lu. Daerah yang paling. Apa ya. Secara alam. Paling indah. Sama mas kata nih. Satu frekuensi mas. Iya. Gua mau denger. Gua pikir semua. Gua. Gua bisa bilang. Gua cinta bakalan Indonesia. Karena gua udah lihat semua Indonesia. Hampir semua Indonesia. Beliau lihat dari Aceh dan Papua. Yang paling. Berkesan. Enggak ada yang paling berkesan. Semua. Lu gak bisa gocek. Masih udah gak bisa. Gak bisa ke frekuensi. Gak bisa. Dia udah set semua. Gak bener. Gua selalu bilang ke orang-orang. Bahwa. Hal yang paling simpel. Lu. Bisa cinta sama Indonesia tuh. Iya lu harus jalan-jalan. Iya sih. Iya lu. Kalau di ruangan itu. Sebenarnya lu gak tau. Lingkungan lu seperti apa. Iya. Jadi kalau gua pikir. Gua tuh alhamdulillah banget. Gua dislike. Gua bisa di Indonesia. Jadi gua gampang banget. Gua ngomong. Gua ngomong bahwa. Gua cinta Indonesia. Orang-orang gak. Gini. Orang gak bisa ngeblame gua. Ataupun gak bisa. Ngenyek gua. Ah lu cinta Indonesia gimana. Gua udah like Indonesia. Gua udah masuk ke dalam. Lautnya. Diving sama kakak. Gua suka terbang juga. Jadi. Ya udah. Gua udah like. Naik gunung. Iya. Naik gunung. Laut segalanya. Gua. Jadi emang gua udah lihat. Bagaimana. Dari. Aceh sampai Papua tuh. Segitu. Keren. Indonesia. Wah. Iya. Buat tadi. Papua tuh. Lembah Bali yang tadi. Ya. Itu. Iya. Jadi emang. Emang buat gua ya. Kalo tanya tempat. Semua punya. Punya. Masing-masing. Nah gua tuh kan. Kira kan. Dari jaman 98. Sampai. 2000. Berapa gitu kan. Sering trans. Gua tuh udah trans. Trans Sumatera. Jawa. Kalimantan. Sulawesi yang belum ada trans. Saya udah lewatin gitu kan. Jadi kayak. Bahkan mungkin. Jaman dulu. Menteri Peru kalah. Kali jalan sama kita. Hehehe. Jalan. Lebih sering. Iya. Lebih sering. Jadi kayak. Gua liat kayak. Gua tuh kadang-kadang suka. Kalo misalnya jalan malam. Atau siang. Di bus tuh. Gua suka. Ngeliat satu tempat. Terus masuk ke kota. Ngelitas doang. Gua suka. Gua suka membayang kayak gini. Kalo gua tinggal disini. Gua hidup gak ya gua. Hmm. Iya. Gua liat. Gua hidup. Jadi apa ya. Mungkin gua bertangi kali ya. Gitu. Gitu. Atau liat lagi. Atau kota lagi. Lu bisa hidup gak ya. Gue gak bisa hidup. Tapi maksud gua. Tapi maksud gua ya. Maksud gua. Buat-buat liburan. Oke lah. Tapi kayak hidup. Gitu. 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 Tapi maksudnya banyak banget tempat-tempat. Mereka kayak. Wah. Seru banget gua hidup disini. Sumpahnya. Walaupun kecil. Cuman. Populasinya dikit. Tapi kayaknya gua bisa hidup disini. Gua tau gua mesti ngapain. Gua disini. Ya gitu-gitu. Mas Kakak sebut ngomong gini. Mas Rido. Ini nyambung nih sama pertanyaan lu tadi. Menurut lu. Jakarta buat lu apa yang masuk. Dia bilang gini. Kok gua. Ratusan kali mau tinggal di Bali. Ratusan kali. Gak pernah bisa. Gua kurang suka alam apa sih. Gak pernah bisa. Jadi kayak gue. Baru mikir 24 jam. Besok pagi bangun. Gak. Jakarta tempat gue. Jadi. Pada akhirnya memang. Mungkin. Kayak Mas Rido tadi kan. Gua tinggal disini buat liburan aja nih. Gitu. Lu kalau gua yang pilih. Buat traveling aja. Yang hari tua lu dimana? Di kampung pelahiran gua. Di Ambon. Oh lu mau disitu. Oke. Gua udah belum persiapkan itu. Artinya. Artinya. Mempersiapkan bahwa. Gua pingin. Pingin ngebangun. Maluku. Gua pingin punya. Legacy. As a. Buat. Buat musisi-musisi disana. Buat parwisata disana. Karena kalau gua ngomong Maluku. Sebetulnya gua. Gua selalu bilang ke. Orang-orang. Gua udah ngomong juga ke. Mas Andi Uno. Gua juga udah di podcastnya gua bilang. Maluku tuh. Keskip. Keskip dalam artian. Infrastruktur pariwisata yang. Geng. Jadi. Kebanyakan orang tuh. Dari Suhabisi Papua. Suhabisi Papua. Presidennya beberapa kali ke Papua. 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 Atau misalnya. Maluku tuh kayak keskip. Sementara. Potensinya. Gede banget. Betul. Betul. Ya. Semua tempat ada ya. Maksud gua. Comparin. Maluku tuh. Bagaimana kayaknya. Dengan. Wisata pelinernya. Betul. Wisata baharinya. Belum mau diving bisa. Di pantainya juga oke. Wisata. Apa. Religiusnya juga ada. Dimana ada satu kampung namanya. Di. KIT2 situ. Itu ada. Benteng tua. 200 meter derajat tua. Sekitar 300 meter. Pucit tua. KIT2 deketan. Itu udah jadi simbol. Kedagaman. Udah simbol. Apa ya. Kayak. Tapi tidak banyak yang di expose. Harusnya di expose. Maksud gua gitu loh. Kedagangan gitu kan. Iya. Bagaimana dengan. Wisata. Wisata. Kolonialnya. Iya. Bagaimana benteng-benteng. Tersebar di semua dunia aku. Itu kan. Kaya banget. Betul. Terus. Dibiar gitu aja. Enggak. Bagaimana Manhattan ditukar dengan peluru. Dengan perjalanan Breda. Manhattan itu kan New Amsterdam. Iya. Bukan New York. Pulau Rhond di Bandai itu. Namanya. Dipegang sama Inggris. Perjanjian Breda. 360 tahun lebih. Dulu. Itu udah bikin perjanjian. Bahwa. Belanda. Tukar sama Rhond. Eh. Belanda ke Rhond. Inggris ke. New Amsterdam. Iya. Karena Inggris. Jadinya. Karena Inggris ada York. Iya. Jadinya New York. Dulu itu New Amsterdam. Pulau kecil. Yang namanya Rhond itu. Ditukar sama Manhattan. Sekarang. Manhattan segitu tinggi. Rhond. Masih aja. Ini gua udah tau nih mas. Iya. Rhond masih aja. Listrik. Malam bernyala. Jam 6. Internet. Jam 6 pagi mati. Iya. Internet orang mesti ke Gunung Dikin. Itu maksud gua gitu. Jadi. Gua bilang. Tolong dong. Diperhatiin bener-bener. Ini. Aset. Yang. Kalo kita biarin. Bakal selesai. Papua begitu. Kayanya juga. Kalo asetnya. Dibiarin. Selesai. Gua selalu bilang gini. Maksudnya gua selalu bilang. Kalo. Kalo ke kayak. Maksudnya kayak. Mineral nih. Negara lain punya. Emas ada ga negara lain? Ada. Minyak ada ga negara lain? Ada. Ada. Nickel. Ada. Batubara. Ada. Tapi. Contohnya kayak. Orang hutan ga terlalu ada? Kagak ada. Cuma ada di. Kalimantan sama di. Medan. Komunan utara. Cuma ada disitu. Iya. Burung. Western parotia. Cuma ada di. Pegunuhan arva. Maksudnya gini. Lu bayangin. Satu land aja. Papua. Gak ada itu. Burung. Western parotia di. Jaya. Papua. Maluku. 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 Maluku utara. Itu udah tinggal sisa. Hutan yang kita punya. Yang sama seperti. Di. Kalau ga di. Kalau ga dijaga. Ya. Selesai. Makanya gua bilang. Peradaban tuh. Salah satunya emang. Wisata tuh. Salah satu ya. Yang bikin. Peradaban tuh. Jadi lebih. Naik. Walaupun. Ya. Ya. Ekonomi daerahnya. Ekonomi naik. Kayak itu selalu bilang. Kayak. Kita ngomong City of Music di Maluku. Iya. Terus selalu bilang kayak. Eh apa ya. Ada. 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 Ada tiga. Ada tiga. Ada tiga. Elemen. Ada tiga penawaran deh. Tadi gue. Kalau lu mau bikin. Ini ngomong City of Music di Maluku ya. Iya. Gapapa dong. Jadi yang pertama nih gue bilang. Gue setuju. Ini gue. Maluku tuh kalau gue2. Gue nggak. 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 Nggak worry dengan sumber daya manusianya tentang. Sebagai seorang musisi. Untuk talent ya. Untuk talent ya. Untuk talent. Saat dia didobatkan sebagai City of Music. Buat gue. Oke. Tapi apa problem selanjutnya. Pertanyaannya kayak gitu. Artinya. Gue kasih solusi. Artinya. Kalau. Lo bikin City of Music. Berdasarkan UNESCO. Akan. 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 Prematur. Karena lo harus bikin infrastruktur. Ada kampus musiknya dan lain-lain kan. Terus siapa yang mau sekolah di sana. Iya. Di Jakarta ada sekolah musik. Di Bandung ada sekolah musik. Di Jogja ada sekolah musik. Ngapain gue ke sana. Iya. Iya kan. Siapa yang mau sekolah di sana. Tapi gue kasih solusi. Mungkin. Di acat akan. Bikin eksklusivitas. Bahwa. Yang. Yang. Seluruh. Instrumen. Tradisional Indonesia. Dari Aceh dan Papua. Cuma bisa dipelajari di. Maluku. Iya. Itu baru bisa. Iya. Itu. Mungkin luar negara kan kesengah juga kan. Iya. Karena kita cuma belajar di situ kan. Baru bisa. Keren. Kalau gak bisa juga nih. Malasanya. Oke. Kita di yang kedua. Yang kedua gue. Gue pernah ceritain sih. Jadi kayak. Gue ceritain. Gue bilang. Yang kedua. Yang memungkinkan adalah. Musi ada pembanding nih. Pembeda. Iya. Antara City of Music di Maluku. Itu sama. Darah lain. Iya. Bedanya. Bedanya. Adalah. Lo gak bikin. Infrastruktur. Tapi bedanya adalah. Saat kita bikin event musik di Maluku. Itu hanya pemberitahuan. Bukan udah izin. Oke. Iya. Karena kalau misalnya gue. Sebagai pemerintah kota. Gue udah siapin sport-sport. Gue kan anak-anak main. Iya. Misalnya cuma lipat sport nih. Lo main. Oke. Lo tinggal atur jatuh aja. Supaya gak bertuk sama lo nih. Gue dari sini nih. Lo selasa lo ragu. Gue namis. Oke. Atur. Gue cuma kasih tau doang. Dan. Ijin keramaian gue bilang. Lo putih itu berbeda. Iya. Jadi gak ada izin keramaian lain. Kecuali kalau misalnya gue jual tiket. Ya lo harus bayang pajak lah. Betul. Tapi kalau. Itu gue mau membedain. Karena kalau sama semua. Ngapain. Iya betul. Oke. Anggap ini. Gak. 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 Gak digobris juga. Pariwisata udah. Itu yang terakhir. Itu yang terakhir. Ini gak juga. Menurut gue udah selesai. Pariwisata maksudnya gini loh. Pariwisata itu yang. 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 Mau gak mau emang mendongkrak. Eee. 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 Misalnya gini. Lo. Eee. Kalo kita ke Bandung. Ke Bandung kita. Eee. Belanja. Di F.O. Pulang ke hotel. Gue ngapain. Ah gue mau hangat lah. Hangat dong. Ke cafe. Cafe ada sekolah. Ada. Ada lagi perform. Misalnya. Gue spend duit disitu. Mereka bisa bayar lo. Iya. Iya kan. Iya kan. Private sector tuh juga ikut. Cafe. Dan-an-an gitu. Di Maru tuh bagaimana. Maksud gue ya. Terusnya bahwa. Faktanya. Ke. Tiket kesana aja. Lebih. Mahal daripada gue ke Jepang. Misalnya. Boleh. Iya kan. Apalagi gue yang baru gue Tenggara. Muset. Aku Tenggara. Misalnya. Dua kali pesawat. Itu kan tempat-tempat keren. Maksud gue. Pariwisatanya harus bener. Jadi. Kalo ngomong-ngomong musik nih. Kita. Tujuannya musik. Nikungnya agak jauh dikit nih. Eh. Tuju. Tapi ujunya. Tuju. Pariwisatanya kita angkat. Jadi maksud gue. Saat. Sekarang kan gini. Kalo misalnya di Balogu itu kan. Orang. Banyak kan ya. Susah buat main musik organik. Namanya ada gitar. Bas. Ya organ tunnel aja kan. Iya. Bukan gak bagus. Tapi menurut gue. Bahwa. Saat kita ngomong musik itu. Kalo buat gue bukan perorangan. Tapi ekosistem. Hmm. Ekosistem tuh. Semua ada. Dari musisinya. Dari. Enginernya. Dari. Rodisnya. Dari pengelolanya. Dari segala macam. Itu nama ekosistem. Jadi. Saat kita ngomong. Musik. Jangan ngomong. Personnya. Atau jangan ngomong bandnya. Enggak. Ini ekosistem yang harus dihubungin. Nah. Maksud gue. Kalo semua. 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 Parwisatnya di. Di. Dibenerin. Pemerintah juga udah bisa bikin. Harga pesawat. Yang murah. Disubsidi dengan baik. Ataupun gimana acaranya. Supaya. Wisatawan bisa kesana. Dengan nyaman. Dan enak segala macam. Betul. Gue optimis. Itu hidup. Betul. Studio gue. Karena gue pulang kampung. Jarang tuh. Karena. Tiket itu tuh. Sampai kampung murah. 5 juta kok. Minimal. Pergi. Pergi doang. Lu pulang pergi bisa 10 juta. Kalo sendiri. Kalo sendiri. Kalo sendiri. Itu dari industri musik ya. Kalo dari si. Clothing mas. Gue kan collab. Sama temen-temen. MR2. Itu. Ambon. Versus. Gitu. Yang dipake Glenn juga tuh kemarin. Jadi ada fakta menarik nih. Disana tuh konveksi gak ada mas. Bener. Sementara talent untuk. Semua produksi. Begitu. Jadi kan. Ongkirnya. Iya. Jadi harusnya sih. Mudah-mudahan itu. Infrastrukturnya diperbanyak. Segala macam. Sebenernya gini. Kalo gue bilang. Gue pikir sih. Mau musik mau apapun. Mau gue. Simple sih. Kalo kita bikin simple juga. Jadi bikin susah ya. Bikin susah. Yang kayak simple aja. Perumatan nih. Misalnya. Tapi masih kerja. Artinya kerjaan bener-bener deh. Jadi. Selama kita kerjaan bener-bener. Gue yakin. Pasti jalan. Makanya gue bilang juga. Kayak misalnya mau pariwisata. Mas Sandi. Gue bilang. Bikin dong di timur. Sekolah. Pariwisata yang kelasnya internasional. Supaya orang Papua. Gak perlu ke Sulawesi. Orang Abor gak perlu ke Sulawesi. Udah. Berkuta di timur aja. Itu. Harus ke Bali. Atau kalo bisa mau. Mau itu ya. Gue pikir di sana. Gimana caranya. Setuju. Kayaknya. Kayaknya mau bikin. Cek aja nanti gimana. Amin. Amin lah. Karena buat gue. Satu pintu terakhir. Untuk. Mendokat musisi. Pariwisata. Suka gak suka. Musisi dibilang gak akan. Bisa bergabung. Dan pariwisata. Tetap bisa bergabung. Tetap kita. Tetap mengandalkan mereka. Di Bali juga segitu hebatnya. Karena. Bisa tahu ya. Iya bisa tahu. Sekarang kemarin waktu. Pas selalu gak ada. Iya. 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 Bali yang begitu. Gimana daerah lain. Iya. Iya. Bener banget. Bener banget. Jadi live musik bisa. Bergerak lagi ya. Amin. Betul sekali. Jadi kalau pariwisatanya naik. Semua juga naik. Iya. Karena buat gue pariwisata tuh. Ujung tampak. Ujung tampak. Langsung bersendurur sama masyarakat. Iya. Iya. Maksud gue gini. Kalau misalnya orang suka bilang. Industri. Industri itu. Bagus. Tapi. Itu cuma. Cuma orang-orang tertentu aja. Oke lah. Penyerapan masyarakat lokalnya. Ada. Tapi. Seberapa banyak orang-orang di import ke situ. Iya. Iya gak sih. Sebetulnya. Kalau gak kasar ya. Iya. Mungkin gue salah. Mungkin yang. Yang. Pekerja kasar ya. Pekerja-pekerja yang di daerah situ. Studinya gak sih. Studinya. Nah jadi. Atau. Mungkin kita berharap di 2024. Ada. Orang seperti Mas. Ini loh. Yang bisa menduduk. Iya. Karena kan pelaku. Iya. Itu sih Mas. Itu juga gue merindukan orang yang memang. Karena gue sebagai anak. Malu gue gue sangat sedih. Ketika gue belajar di daerah gue sendiri. Musiknya tuh mundur. Kalau di Ambon tuh. Kita kayak balik mundur. Bayang. Di Ambon tuh masih. Masih. Di cafe tuh masih bawa yang kayak. Dia. Manceponan. Gila. Kalau pariwisatanya maju. Bener. Dia akan ketemu orang baru kan. Akan ketemu orang baru. Dengan. Dengan pola pikir yang baru. Dengan tadinya. Orang Ambon yang emosi-emosi mungkin. Jadi. Jadi karena harus terima. Wisatawan. Jadi. Jadi punya perilaku yang baik. Jadi. Bahasa Inggrisnya bagus. Agar matlabat. Apalagi itu. Agar matlabat. Kita. Apalagi. Apa. Apa. Apalagi. Kepaaaa. Bagaimana kita juga. Hospital. Hospital. Bener. Gak. Bisa kita. Ngaret. Pamu. Disana lah. Misal yang di restoran. ngomong kopi, ya enggak lah, itu kan butuhin ya kan, ya biasanya Bali itu memang karena udah tuan tahun, sedangkan dengan kebudayaan, tapi itu kan proses semua tuh, nah kalau nggak dimulai, ya kita akan terbelahkan ke luar itu, ini memang harus kayak gitu, makanya gue pikir musisi, ya kalau gue bilang di Maluku sendiri, salah satu cara yang paling simple, yang bisa mengakomodir hampir semua, semua bidang tuh perwisata menurut gue. Oke, di masyarakat nggak lah ya? Iya, masyarakat karena impactnya langsung apa? Iya, kalau misalnya ada turisnya banyak, bikin t-shirt aja, gak perlu, ya kan diam aja, tiba-tiba mau lewat beli, bikin makan-makan kampung aja, iya, cuma gerbang kecil begini, iya pasti lakuin juga, iya kan, ya maksud gue itu impact langsung, itu tuh gue setujuannya, itu, jadi itu sebenarnya sama situ yang sebenarnya, malah bikin tape ada live music, musisi juga gitu, iya, segera dimulai intinya, segera dimulai, gue sih, itu sih pikiran tol-tolongan gue sih, tapi support, apalagi Ben, lu kan punya rencana juga kan, iya, lagi, 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 lagi coba bikin sesuatu buat, jadi sama, biar ke Tama Bumberi, bikin juga, cuma lebih ke musik gitu, cuma akhirnya ya, kita berpikir kayak, ya kalau nggak kita gerakin dari awal, bikin dari kita, mau nanti ada impact apa nggaknya itu, kalau dipikirin gini, entah kita gila sih mas, kalau kan nggak mulai, kalau kan nggak mulai-mulai serius, iya, makanya gue suka bikin gini, kalau gue berkarya itu buat gue, berkarya aja, ada impactnya dari masyarakat, yang penting gue udah melakukan apa yang harus gue kerjain, sama aja kayak misalnya kalau gue nih, agama gitu ya, kita beribadah tuh bukan, bukan mengharapkan, ya bukan, bukan panglih, lu beribadah aja, buat manusia lebih baik, bukan iming-iming, lu kalau dapat pahala sekian, lu nggak putul itu, ya, aku putul manusia baik, iya, 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 iya. Ini orientasinya jadi beda kan, orientasinya mau, iya, 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 iya. Mas, nih, jadi kita biasanya ditutup dengan lagu nih. Mas, sebelum masuk ke lagu, iya. Gue yakin ratusan kalian lagu slang yang udah di luar pahala masih itu. Cuma gue penasaran, bisa nggak masuk ke-sebut kira-kira 10 lagu top 10 fansi lu? lima dia lima, sepuluh banyak banget oh justru mendingan lebih banyak bener gak? mendingan lebih banyak gue sepuluh sepuluh pernah ditanya gak mas ini? pernah sih kayaknya iya, sering itu karena suka lupa dudulnya sekarang hahaha lagi kebanyakan atau lima boleh kalau sepuluh kebanyakan boleh jadi ini gak harus dudutan mas iya, pokoknya lu kampungan, maul merah kampungan, kongan kasus sama kosong kurunya maul di juru virus pahalopeng pahalopeng apa lagi ya? monogami terus prus apakah politik terus jembatan gantung terus apalagi ya ow ini yang mainstream mau merah iya, 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 yang mana tau, warna merah dong yang mainstream, warna merah deh dua lagi, dua lagi e-rock enggak e-rock sama satu lagi satu lagi, Sebuah Ombang album? waduh, buat juga mas gue album 23 album 23, kita bikin di Lokananta oh, Lokananta, iya di Semarang ya? eh, Sebuah Ombang itu legend tuh sepada restorannya di dekat rumah Sekitasi di Lokananta iya, rumah Sekitasi tuh, Bang Paul lanteng, 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 lanteng lanteng, lanteng mas, gue lanteng top menurut mas Ride nanti kira gue, nanti kira ngek warna merah, boleh mas apa tuh? ini warna merah ya? suaranya lagi dia ngetik suara mulu abisnya nih, googling, gak hafal gue kan segenerasi oh gitu mas, untuk teman-teman slacker juga mungkin, jadi gini gue lagi ngobrol sama mas Ivan bikin program slacker planner kan gue support juga karena memang banyak UMKM yang terdampak banyak juga ada beberapa DM yang masuk, bang emang bener itu slacker planner mau dijalanin ada gak kata-kata motivasi dari mas Ivan untuk teman-teman slacker mungkin yang terdapat pandemi ini? eh mas Rido, iya sorry motivasi buat mereka nih kan udah mulai rendah Covid udah mulai bisa berkarya lagi gimana mas Rido? kalau gue gak ada kata yang gak mungkin sih yang gak mungkin cuma gigi kepala sendiri itu gue jadi segala satu mungkin aja pandemi ini sebenernya ngajarin kita untuk untuk semakin kreatif karena ini bukan cuma satu-dua orang yang yang kena imbasnya kan saya Indonesia bahasa dunia betul jadi gak ada alasan lagi ah lu enak tuh mungkin gak ada yang enak semua sama masing-masing dengan stride iya nah maksud gue gue pengen ngajak kalian tuh si Ankers juga harus punya harus punya keinginan keinginan survive caranya kayak gimana cuma lu lu enak kalau gue bilang lu harus begini-gini gue juga bingung karena dunia tuh kenapa lu jadi kadang-kadang gini di gue udah mengalami beberapa kali kondisi yang ternyata gue tau potensi gue oke mungkin dengan dengan pandemi ini kalian lebih tau potensinya kayak apa setuju setuju banget gitu misalnya kayak gue dulu terlalu gue gak gimana ini kejadian apa ya gue sempet gak bisa ke Amerika kamu tau aku ke Amerika gue gak bisa belakang karena gak dapat visa iya 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 oh itu betul ceritanya hmm yang gara-gara itu lu beli kamera kan beli kamera iya iya cuma foto-foto-foto akhirnya sampai sana akhirnya gue belakang juga akhirnya kan iya kurang kok gue dapet enaknya fotonya jadilah gue fotografer gue dapet kerjaan foto iklan foto segala macam eh dapet gue bertemu dalam komunitas komunitas fotografer juga oke akhirnya gue bisa dapet income dari itu juga dan sampai akhirnya waktu pas selain pernah 2 tahun di band gak bisa manggung ya gue jadi fotografer ya gue jadi perempuan gue gitu itu satu ya kan artinya ya mungkin ga di musik tapi gue bisa dapet yang lain Artinya itu kan, ya udahlah, selamat kerja itu halal, betul, betul. Sekarang di sini menjadi pandemi, gue tanpa sadar tuh kayak, gue udah mempersiapkan ini, bukan mempersiapkan diri gue sendiri bahwa, gue memang pingin, pingin, pingin nge-post kayak, gue suka masak. Kan dari dulu, dari gue sekolah dulu kan, gue belajar masak tuh sebelum pandemi. Begitu pandemi, eh, manfaat nih buat gue, gue bisa buka PO, open PO. Gue tuh gak ngerokok. Dari dulu? Dari dulu. Oh emang gak ngerokok? Gak ngerokok. Tapi ngopi loh. Ngopi dan alkohol. Gak, tapi maksud gue gini, karena gue pikir, gue berusaha cari tau knowledge-nya sih sebenernya. Hmm. Karena gue tuh kalo dulu jaman tour itu, gue suka bawa kopi saset gitu lah. Oke. Three in one, three in one gitu. Oh iya. White white coffee gitu lah. Gitu. Efeknya tuh gue selalu kembung. Gitu kan. Terus, itu sering udah bertontang tuh. Dan menurut gue tuh cukup berbahaya buat gue ya. Akhirnya sampe satu ketika gue di Jogja, gue ketemu sama mas berpeng di klinik yang punya. Di situ gue, gue ngobrol. Gak belajar. Gak belajar juga. Ngobrol. Gak belajar ya? Dia ngasih tau gue. Dan bener-bener kayak di klinik. Hmm. Itu kalo ke dokter kan satu one on one gitu kan. Ya gitu. Terus dia kocak di beli gue. Jadi kayak dia ngomong. Mas ini copy ini. Ini mas. Diputar videonya. Saya ambil dari sini. Ya ada videonya. Oh oke. Pertanyaan ini, 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 segala macem gitu kan. Terus yang lucu misalnya kan udah dateng. Mas. Udah setelah belum? Kamu nomor berapa? Oke pasien. Oh oke. Jadi misalnya gue nomor sepuluh gitu. Saya nomor dua tiga. Ah udah kamu istirahat-istirahin dulu deh. Terus itu. Sebetulnya. Gue bilang gila. Lo jualan gitu banget. Tapi emang begitu. Nah awalnya dikasih tau bahwa. Kalo copy. Ya ngomong copy segala macem. Aftar mabung dan lain-lain. Akhirnya gue dibikin. Gue pikir. Oh iya. Maksudnya ada. Ada. Ada benernya juga. Nah sekian saat itu gue di rumah selalu. Ngetok. Bean. Gue nggak. Ngetok yang gitu. Jadi ya yaudah. Karena gue selalu bilang gue nyetok bean. Banyak banget yang ngirim gue bean. Oke. Kenapa gue selalu nge-nge-nge temen-temen gue ke rumah. Supaya ngabisin topi-topi gue. Hehehe. Karena sedikit banyak. Iya. Nah buat. Maksudnya kalau buat slanker sih. Buat gue. Ya di era pandemi seperti ini ya emang. Ehm. Harus. Kalau gue tuh bilang kreatifitas tanpa batas gitu. Ya kita berkreasi tuh. Tanpa batas. Selamatkan bahwa. Ehm. 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 You agar instead. Dude. Jadi buat kalian nih sebenernya kesempatan tuh banyak. Udah sih. Buat seluruh masyarakat sih gua bicara sih di kondisi saat ini ini kita ga bisa di bilang lagi bilang lu sih enak. Ga ada yang enak sama sama. Baik. Ehm. Suruh dunia, sudah basi lu ngomong lu tuh enak, gak ada. Kita sama-sama gak enak, sama-sama enak. Dan kalau mau berusaha, pasti bisa. Oke, siap. Guys, itu tadi banyak banget ya. Kisah-kisah pertanyaan gue udah dijawab. Apa juga rencana Mas Ridho buat teman-teman di Maluku tadi juga udah dikasih tau. Coba pasan di Uno, semoga direanisasikan. Amin. Iya, kalau buat gue sih tetap ya, buat teman-teman slankers, teman-teman urban di seluruh Indonesia nih, lu masa pandemi, tetap semangat deh ya. Karena kita semua ngalamin, dan gue yakin, siapapun yang survive di masa ini Mas, lu makin kuat. Iya. Karena ini gue abah seru-seru sekali, men. Jadi, jadi... Eh, sorry. Gue ngomong gitu, gue jadi kayak, masa ini, gue kayak Deja Vu, gak? Oh iya? Iya, maksudnya kayak, gue gak mangung. Kayak gue pernah ngalamin ini. Oke. Dan buat gue, biasa aja. Biasa aja. Karena gue pengalamin. Iya, iya. Iya, iya. Karena gue sepertinya, udah tahun. Iya, tahun, bener-bener. Iya, gitu kayak gini kayak, hmm, biasa. Tapi usaha itu kan cuma kita sendiri. Cuma slank sendiri. Ini sekarang beramai-ramai. Beramai-ramai. Udah pernah ngerasa itu ya. Siap. Jadi, kalau gue, sekali lagi gue doain buat teman-teman di sana semua, kita sama-sama keluar dari pandemi ini. Sehat-sehat buat itu semua. Gue doain Mas Ridho dan teman-teman slank sehat terus. Karyanya juga kita tungguin terus ya. Kita gak pernah bosen nungguin karya terbaru dari slank. Dan intinya... Dan pagi-paginya juga lagi keluar. Oh, siap. Udah. Kalau mau nanya-nanya Mas, mau pesen kopinya Mas? Ridho dimana? Cek Instagram. Gitu. Oke. Gue Riko Nubis. Ini Davids. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi ku yakin dia bahannya, tanpa hitung semua. Tadi ku yakin dia bahannya. Baik bapak lo kaya yang selalu kau dapatkan untuk mendapatkannya Percuma kau deganti dia, karena cintanya nafas di utuhku Ayyayaya, ayyayaya, cipai saja uang Ayyayaya, ayyayaya, uang bagi mersimu Ayyayaya, nyala dari pundang bawangku Nyala dari bawang merahku Karena dia milikku Terima kasih Terima kasih Thank you, thank you, thank you.